disitu dia sampe jatoh lu mapa sih? demi Allah gue ngeliat kata dia ada orang pake pakaian pramuka ngeliatin gue begini gue ga ngeliat apapun ini udah ini tiba-tiba pas dia di depan tenda sari jatoh gitu bang gimana ya gue ngeliat gini ini kayak ngelus-ngelus gini bang ada yang dilulus assalamualaikum temen-temen balik lagi sama gue jo apa kabar kalian semua? semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilacakan rizikian dan selalu diberikan urusan-urusan dan seperti biasa selalu diberikan selama rabaya di dunia ini oke kali ini gue kedatangan seorang narasumber lagi atau seorang tamu ya dimana dia ini punya pengalaman mendaki ke gunung Ciremae via linggar jati nah kalo kalian yang suka naik gunung pasti tau lah satu gunung di Jawa Barat ini gunung tertinggi bisa dibilang ya gunung Ciremae jujur aja gunung Ciremae ini sebenarnya adalah salah satu gunung yang dulu gue itu takuti ga tau kenapa denger nama Ciremae itu bikin gue begidik gitu tapi setelah naik ternyata ga ada apa-apa gitu nah pengalaman narasumber gue ini dia naik sama temen-temennya dan di atas gunung itu dia sempet ketemu sama sosok yang diduga gitu ya adalah penghuni namanya pos Batu Lingga kalo kalian tau cerita horor di Ciremae itu biasanya ada salah satu karakter nyai atau nyi gitu ya jadi gunung itu namanya Nyilingi langsung aja kita sambut Aldi kakak Baldi udah lama dia ga mampir kemarin gila mana aja lu sibuk open trip mulu gue liat nih alhamdulillah bangalang sibutan cuman lu liat sekarang gua ada yang beda kan apanya yang beda oh rambutnya iya karena mending lu gondrongin aja gua ngerinya tadi kayak gini bang ah bang Aldi payah gondrong dong ga nyopet kan dia enak ya jadi gua ada niatan kayaknya keluar disini gua nyukur dulu oke nah kali ini kita mau cerita pengalaman lu ya yang tadi gua udah bilang di awal tentang gunung Ciremae nah waktu itu di tahun 2017 ya pendakian kedua gua ini bang kedua berarti bisa dibilang lu itu masih ini lah ya baru bang masih baru naik gunung tuh ya pertama kemana gede gede kedua ke Ciremae ini ini ada konflik sedikit bang sebenernya pas rembukin band ke Ciremae diantara Ciremae sama Cikurai cuman gua liat gua kalo di Cikurai naik pasti ketemu banyak temen iya babi iya sih emang 2017 sudah banyak babi iya kan kita ga tau dari isis yang beredar daripada enggak dulu deh gua bilang akhirnya ngutusin buat naik ke Ciremae dengan kompromi itu jadi naiknya ini dadakan bang tanpa ada janjian wacana dari chattingan-chattingan gaada kayak gitu langsung kayak yang lagi ngumpul aja ngumpul-ngumpul random tiba-tiba temen gua si Hagi ini dateng ngajakin naik gunung nah disitu dia ngapsi opsi dua pilihan kita selesai naik dulu Jawa Barat pemula kan disitu bang ya gua bilang Cikurai kayak gimana sih Cikurai kasih liat nah gua liat kayak baca-baca di google dia ada babinya kayak gitu bang jadi nggak jadi akhirnya gua putusin gua ini berempat bang naik bang gua Benjol Hagi sama cewek satu yang kita panggil aja namanya Sari ya itu lu temenan semua ya? temenan semua temen dari kecil temen rumah lah ibarat kata bisa dibilang kayak gitu akhirnya gua putusin dengan yang dadakan itu kita putusin tanggal itu gua kalo nggak salah bang abis lebaran naiknya abis lebaran naiknya dan mutusin buat lewat linggar jati linggar jati gua pengen dihiksa nih bang tahan dulu di tahan dulu karena linggar jati ini jujur gua pernah naiknya cerme tapi lewat apuy kalo apuy itu kan bisa dibilang enak lah jalurnya gitu terus dia nggak terlalu tinggi nah kalo linggar jati itu panjang setau gua di jalurnya panjang banget bang nah lu berapa jam sih waktu itu lu naik sampe tempat cam lah sampe tempat cam gue pokoknya nge track dari abis ngurusin maksi ini bang belum dari bawah ya nyampe gua ngecam jadinya ini bang di atas tanjakan bapak tere di bawah batulingga tengah-tengah berarti itu nah itu jam 8 kurang atau lebih lah itu udah makan waktu banyak banget bang karena disitu kenapa? gua tuh ngehemat air bang karena disitu nggak ada air bener cuma di cibuner bang ngisi air nggak ada lagi bener-bener makanya disitu pas di atas ini gua juga ada konflik sama temen gua si Benjoli ini yang perkara air di situ ya dia seret banget bang gua aja enak kali oke pengen tau gimana selengkapnya ceritanya Aldi ini sewaktu naik ke gunung Ciremevia lingkar jati ini sama dia ketemu sama satu sosok yang diduga adalah Nyi Lingga atau Nyi Linggi langsung aja kita nggak usah lama lagi mode horor aktif nah Di kita tau kan ini pendakian lu yang kedua gimana tuh awalnya lu naik ke gunung Cireme via lingkar jati ini? oke bang jadi disini gua mutisnya naik berempat nih sama rekan gua yang namanya Benjol Sari sama Hagi disini gua bener-bener dadakan banget bener-bener naik gunung yang kedua kali masih awam gak tau track Ciremevia kayak gimana diajak lewat Via ini masih ikut-ikut aja bang karena emang eh Via apaan sih masih nggak ngerti gitu bang apaan ya kan akhirnya disini gua sama anak-anak yang lain ngebentuk grup buat ngelist peralatan yang dibawa total budget yang kita bawa sama belanja lah nih ya kan harus patungan beberapa-berapa disitu akhirnya hari hapun tiba nih bang dan hari hapun tiba gua janjian di basecamp ada di rumah gua ada bale bang buat titik kumpul ya kan basecamp lu ya nah disitu gua jalan ini gua jalan pagi bang gua jalan pagi berangkat bis siang-siang gua berangkat bis siang-siang di kampung rambutan dari kampung rambutan menuju Cirebon terminal harja mukti hmm nah gua disitu nyampe Cirebon ini gua siang berangkat nyampe Cirebon ini malem bang empat jam estimasi perjalanan pen-pen ke maghrib lah nah dari harja mukti ini bang kayak naik angkutan umum lagi diturunin di pertigaan yang depan Alfamart gua lupa namanya dari situ ngetos lagi naik ojek 15 ribu per orang akhirnya gua tengah malem nyampe di basecamp nih nah gua nyampe di basecamp lingkar jati ini bang kayak yang apanya kan gua kegede ya bang gua pernah kegede nih nah gede itu masih rame bang gede rame gede rame gua akuin nah tapi kenapa pas di basecamp ini nih lingkar jati kayak cuman ada beberapa pendaki doang disitu juga yang kayak sedikit obrolan bang gak kayak yang wih riu riu rame disitu emang cuman ada 2 atau 3 motor bang disitu emang itu lu naik weekend apa? hari biasa? gua naik lupa bang harinya itu pokoknya patokan gua bener-bener abis lebaran hari ini gua lupa ya masih libur panjang lah bang seharusnya kan masih rame gunungnya entah gua gak tau kenapa kenapa gunung cirema ini sepi atau kita lewat lingkar jati ya disitu gua gak tau ya kan akhirnya gua nyampe gua ngobrol sama abah nih kan nah si Hagi ini yang udah berpengalaman bang berpengalaman naik nah dia ini anaknya religius abis bang yang dimana sholatnya rajin ngaji bener-bener kental lah agamanya disitu dia gua ngobrol sama abahnya ini gua kenalan kan kata abahnya gini kalian dari mana berempat? dari Jakarta bah mau naik yakin? mau naik lewat lingkar jati gua langsung dikikitu bang langsung dikikitu ya kan yakin bah udah ada yang pernah kesini gua main liat-liatan bang lah gua yang diajak gua kira nih Hagi yang ngajak pernah bang dia belum pernah lah dia belum pernah bang dia baru pernah lewat apwe gua bilang lu gila gua gituin kan udah tenang aja selagi kita ada yang di atas emang udah langsung kesana aja gua udah males bang nih palingnya kan si paling agamis gua bilang yaudah ayah kan gua iya-iya aja akhirnya dijelasin sama abah disitu segala macem tapi di malem ini bang kayak yang lebih singkat abah ini ngejelasinnya pas dijelasin detail lah pas besok pagi sebelum berangkat nah di malem gua perbincangan ini sama si abah dengan orang yang ada 2 motor 3 motor itu udah pada istirahat ini cuman gua berempat ngobrol begini gunung cireme ini tracknya ini sadis dibilang kayak gitu kan gua disitu cuman mendengarkan abah itu menjelaskan terus terus disini mata air cuman ada 1 dibilang kayak gitu dan dimana bener-bener yang dibawah mata air si bunar nah kamu ini ada 9 pos atau berapa gitu bang banyak emang banyak bang disitu posnya itu nama-nama bang iya disitu kamu yakin mumpung masih disini kamu bisa memutuskan buat lewat apuy di area yang ke ini-ini yang lain bang lebih gampang ya disitu iya kira gua kayak yang tetep keke bang namanya masih muda jiwa-jiwa pemberontak ya kan maksalah nih gua bang semakin digitu karena makin penasaran bang buat pribadi gua ya kan kira gua tetep keke yaudah oke sekarang kamu malam ini istirahat besok abah jelasin lagi detailnya larangannya karena ini udah malam takutnya kamu ke bawah mimpi kalo abah jelasin yang terlalu jauh mending besok pagi sekalian kamu pengen nge-track di dunia kan sekarang kamu istirahat lah tuh gua istirahat lah nih bang ya kan singkat cerita pagi jam 8an gua beberes lagi nih packing bang nah disini abahnya ngomong gini coba peralatan kalian semuanya Florin abah pengen liat dibilang kayak gitu bang nah gua kan dongobat bang jadi nih ya ini disini bang cuma gua sleeping bag 2 lu kan berempat emang gua kan nah yang bawa ini gua sama Hagi nah cara gua nih yang perempuan sediain lah ya iya kan kayak yang kok lu begini bang kayak yang masih bener bener egois banget bang personal walaupun ini orang punya lebih SB ga mau dipinjemin gitu lu salah sendiri lah lu pengen naik gunung ya begitulah pemikiran dia kayak yang akhirnya abah ini ga bisa kamu naik berempat masa sleeping bag cuma 2 ya udah nyewa lah tuh bang disitu ya kan akhirnya nyewa sama si abe itu nah terus ya si temen gua ini pake sendal bang emang disitu boleh bang masih pake sendal cuman ngerinya kan kayak kaki lecet pacet atau kena segala macem ya kan akhirnya terluka kayak gimana diputusin lagi buat abah disaharin nyewa aja semuanya ini peralatan kamu ga memungkinkan banget kecuali tenda kamu digituin kan tenda bahwa kapasitas 4 tenda kapasitas 4 bang emang disitu langsung bener pengen tidur ikan teri bareng-bareng ya kan ga ada yang mau dipisah nah itu udah selesai kayak yang peralatan dicek udah ngurus si maksi nah abahnya ini ngomong begini bang pas gua udah pengen jalan bah pamit ya bah mau track dulu assalamualaikum ntar dulu bata dia gua diliatin ya bang satu-satu sama abah ini ngeliatin kayak muterin muka gua satu-satu diciriin banget abah temenin kamu naik boleh digituin ini ada apaan bang maksud gua ya kan gua perasaan pas gua naik kegede biasa-biasa aja ga segininya banget gitu bang dan pas di pagi ini pendakian masih tetep segitu orangnya bang motor itu ga berubah ga bertambah dan ga berkurang orang ini udah ga ada mungkin udah naik duluan ya kan kenapa dia naik pagi ya karena jauh banget bang jauh bener disitu nah abah yang ngomong kayak gitu kenapa emang gua ditemenin gapapa abah temenin kamu sampe pos tiga di inian bang namanya itu kondang apa gitu kondang hamis kondang hamis gua ditemenin sampe situ sama dia nah akhirnya jalan nih bang nah abah ini cerita banyak disini bang ngomong kayak gini Sari namanya Sari kan eh iya bang kata dia begitu sini tasnya abah yang bawain kata dia kamu harus dijagain banget nih ngomong kayak gitu udah kamu jangan berat-berat abah masih kuat naik kuat naik gitu kan wah kamu ngeremen saya biar kata umur saya 49 tahun kurang 150 kata dia jiwa abah masih muda ayo kita berangkat abah temenin kata dia jalan lah singkat cerita gua nyampe di Cibunar nih bang di Cibunar ini abah nyaranin buat isi air dulu gua lagi gua ngisi air sama benjol nih nah disini ada satu warung bang ada satu warung si Sari sama si Yagi melipir ke warung gua ngisi air kan nih gua banyakin karena ga ada air lagi nih disitu gua jor joran ngisi air ibu warung ini teriak bang tiba-tiba abah tolong ih stress banget bang gua kira gua pengen ngok begini gua liatin kan air tuh ngucur bang air ngucur ada apa bu digituin kan abah tolong ada ular nah tiba-tiba ada ular bang di barung itu yang namanya dia buka dari pagi dia udah periperan tiba-tiba pas gua nyampe ada ular disitu abahnya langsung kayak nyari kayu nyari kayu nah gua nontonin nih bang orang kampung namanya juga ngeliatnya kayak gini-gini senang nih gua bilang nih abahnya ngambil kayu nah gua bilang gini bah dia bunuh gua gituin udah kamu tenang aja biarin rese ini dipalanya kayak ditunjuk gitu bang langsung mati itu ular mati disitu gua bilang gini bah emang gapapa-apa gapapa udah nah pas disitu kayak abah ini ngebriefing gini bang kamu harus saling jaga-jagaan ya disini karena ada salah satu temen kamu ini terutama si sari kamu harus jagain nah si agi ini abah percaya sama kamu kamu bisa backup dua temen kamu yang selengan ini nah yang selengan ini gue bang kamu benjo gue digituin bang kamu siapa ini terus gue cengenges-cengenges gak usah cengenges-cengenges kamu saya pernah muda abahnya ngomong kayak gitu kan singkat cerita oke ayo kita lanjutin jalan airnya udah aman udah bang aman atau bang gue jalan nih setelah gua ke nyampe di pos 2 lewong datar nih oh iya bang ada yang keskip gua jadi nyampe di cibunar ini jam 11 siang nih iya kan gua di cibunar nah tibanya gua singkat cerita nyampe di lewong datar ini jam 12 kurang lebih disitu hagi lah nih jangan jalan dulu ya shalat nunggu biasa shalat dulu dia ya kan nah abahnya tuh ngeliat dia kayak senyum aja bang bagus ini anak begini gak kayak kamu yang berdua anjir gua dikitir lagi bang sari kayak yang cuman ketawa-tawa aja nah disini bang kayak yang hagi shalat udah kelar abahnya kayak bilang gini lagi kamu inget pesan abah kamu jaga-jagaan ya jalannya disini siapa yang mau jadi leader hmm gua main naik ya adnan disitu ya gua naik gunung baru dua kali gua bilang apalagi si orang mego nih si benjol gak cocok banget bang ditunjuk ke leader kelakuan yang parah gua bilang kan nah terus gua bertiga weh sari-sari gua bercandain kan lu gua kata dia gak ada cuman udah jadi leader aneh-aneh lu kata dia kan abah bilang kayak gini yaudah kamu aja hagi abah percaya sama kamu yang dua orang ini kalau misalkan nyenen-nyenek ini di trek kamu dorong aja gua jurang gua digituin bang abahnya ini ngebanyol oke disitu akhirnya abah ini ya pamit bang disitu kayak yang oke abah cuman bisa nganterin kamu sampai sini aja inget pesan abah di depan itu ada pos yang namanya pos kuburan kuda disitu kamu bisa break sebentar aja kayak buat minum kayak cuman ngerokok aja lah jangan break lama-lama disitu karena disitu hawanya pasti dibikin males omg begitu bang dan hawanya disitu masih kurang enak dan gak pernah disarankan nge-camp di pos kuburan kuda oke ini aja masih ada waktu banyak buat kamu sampai naik atas digituin kalau kamu bisa kamu nge-camp di sanggabuan atau di penghasinan oke cuman tuh joban bang penghasinan atas banget tuh iya bolet peta ya kan gua iya iya aja disitu oke akhirnya pamit abah ini gua menutukan perjalanan nih bang dari sini oke posisi hagi depan si benjol gua eh sari gua gua paling belakang nih bang belakang nah disini gua bawa air semua bang kira-kira gua jadi gua gak bawa sleeping bag matras, baju ganti gak ada air gua full air gua full bang itu botol ada masih gak kualituran bang ya gua bawa 9 atau 10 botol tuh bang yang bener yang gede-gede itu yang gede-gede bener-bener gua bawa semua disitu akhirnya gua sampe di pos 4 ini bang di kuburan kuda nah si orang gila ini ngomong gini bang kenapa gua bilang gila bang si benjol emang bener-bener nyelene banget bang anak ya kelakonya parah gua bilang ya kan weh nyampe kita di pos 4 guys asik begitu bang girang banget break dulu eh break dulu SSCS maksud dia ya kan oke gua break lah tadi disitu itu setengah 3 bang gua nyampe nah itu udah makan waktu banyak bang karena mungkin gua yang kesiangan bener sih gua kesiangan banget bang emang bener-bener awam namanya orang kayak yang malamnya mungkin gua abis ngobrol bang disitu kayak yang tidur kan kalo di gunung malah sebat bangun ya awa-awa dingin ya bang ya udah gua pengen selimutan aja disitu pake ESB nah gua nyampe di pos 4 ini akhirnya kayak ada obrolan-obrolan lah selama break gua sebat-sebat akhirnya sih sehari ini ngomong begini ayolah jalan lu liat udah jam berapa nah ga berasa jam udah pengen menunjukkan ke setengah 4 bang sedangkan posi gua masih dibawa banget nih bang masih di pos 4 nih ya kan disitu si penyok ini ya elah ntar dulu masih enak banget ini masih enak banget masih enak ini bang ada sesuatu dalam kata enak ini yang dia lakuin ya tapi ya gua sebagai teman nih gua ga mau kayak yang ngebuka banget ya udah pada paham lah bang disitu pasti ya ntar lu masih enak banget eh goblok gua gituin ini perempuan yang ngomong cewek sendiri gua gituin lu mau ke tengah malem lu mau nih anak kesurupan gua ngucap gitu kayak langsung lu mulut apaan sih kayak ada bisingan begitu aja bang mulut jangan sembarangan karena abu bilang juga begitu bang jangan sembarangan itu akhirnya gua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5 nih bang nah di perjalanan ini bang kayak yang si Hagi ini ngeliat kanan kiri kayak astuh lo jim astuh lo jim astuh lo jim masih sore loh bang ini disitu rumbungan cuma tok gua doang bang berempat ya ga ada yang naik lagi ngebalap dan ga ada yang turun disitu gua bilang kayak gini lu ngapa gila ga udah gapapa nah tiba-tiba dia untuk gini kalau misalkan kita kena malam di trek jangan kita lanjutin jalan ya oke kata si Hagi begini leader gua nih ya kan leader team si Sari bilang kayak gini Gi jangan diliatin terus atau Gi ngomong kayak gitu nah ini anak ngobrol berdua bang si Sari juga ngeliat si Sari ngobrol berdua ini dia ngobrol berdua iya ini anak giting bang giting nih anak ini gua bertiga ini waras satunya orang mabok ne gunong nih dia ngonyal tuh kayak gitu lu jangan kebiasaan kayak gitu jol kalo gua lagi ngomong gua tuh serius ga lagi bercanda langsung diem tuh bang pas ada ngomong kayak gitu kan tuh gua ngobrolin di jalan bang sepanjang jalan nah tiba bang gua di pengalap nih pos 5 ya nah gua kaget yang bikin gua kaget kenapa bang pas gua nyampe di pos ini itu banyak tauon hitem bang tauon hitem yang gede-gede sama burung jalak 3 biji kayak madep-madep gua gini nih bejejer bang tuh burung tauonnya di atas ya ih bener-bener kayak gitu terus Sari Astagfirullahaladzim nah dia baca-baca tuh bang sama Hagi bebaca sampe baca ayat kursi bang surat panjang posi gua masih berdiri nih bang belom ngerebahin begitu ya ntar lu jangan nenguk dulu kata dia kan dia baca-baca nih bang dia baca-baca gua bilang ini ada apaan sih ini gua bilang dengan tetap enjoynya si benjol ini rileks aja cuek bang dengan keadaan sabodo taing gua bertiga ini kayak yang ini kenapa bener-bener aneh bang ga masuk di akal itu ga masuk di akal kenapa kok ada tauon yang hitem yang gede-gede bang yang kayak kumbang itu banyak bang muter muternya di atas burung itu di atas burung burungnya tiga bajajar madep ke arah gua di jalur di jalur kayak seolah-olah dia tau nih ada orang yang pengen nyampe kesitu nah gua nyampe di pengalap ini jam 4 lebih bang mau ke setengah 5 itu pas gua berani buat kayak yaudah duduk aman kata dia si Hagi ini buka obrolan kayak gitu akhirnya gua ngerbain nih ngerbain pantat ya kan gua nyender lu kenapa sih tadi gua tanya kan ini anak ga mau kasih tau bang sebelumnya gua disitu si Sari ini pas udah nyampe pengalap lebih sedikit banyak bicara bang dia tuh lebih kayak yang sering kayak dia ngeliat kayak ya matanya kemana-mana kayak yang lebih di henduk henduk terus kayak nih lu kayak basa-basi buat nyari bahan obrolan bang yang itu obrolannya tuh random ga masuk banget sama momen kita lagi break kayak gini ya disitu gua paham nih anak nih karena gua tau bang kecil ada kayak gimana ternyata ya dia masih kebuka nih bang matanya disini si Sari ini masih bisa ngeliat halang kayak gitu nah si Hagi bilang kayak gini ini udah hampir gelap kata dia udah pengen jam 5 ayo kita lanjut jalan lagi kata dia begitu kan oke lah nih bang posisi masih tetep sama bang disini ya kan Hagi masih paling depan gua masih paling belakang jalan terus nih bang ret nah disini bang gua ngelewatin tanjakan bang seruni tanjakan seruni nih namanya tanjakan seruni tau apa itu nah gua ngelewatin tanjakan disitu nah ini tanjakan ini aja menurut gua udah ngap ya bang ya mungkin gua bilang gua parah bang parah emang tanjakan emang gua pengen dimatiin gua bilang nih sama si Hagi ini ya Hagi ini jadi kayak sering gua cain bang kayak gua kan nongkrong guliin lu sholat dulu lu berisik banget walaupun tuh baik bang tapi gua kesel aja bang jadi ini dia kayak ngerjain gua bang disini nih gua pikir ceremai ini gunung via linggar jati rame yang naik ekspetasi gua bang kayak kegede enggak bang enggak sama sekali ini kesiksa bang nah disini bang udah ngurus energi banyak bang lewatin tanjakan ini ya gua minum tuh bang udah abis minum 2 botol bisa 7 dong iya kan air bisa 7 nih bang harus gua hemat hemat belum lagi kan gua liat ada nama tanjakan bapak tere iya kan bah telinga terus makin ke atas makin ke atas makin capek dong bang iya kan gua skip disitu air ya kan udah abis 2 botol nih bang gua umok-umok lah gak gua buang sembarangan disitu terus lagi bilang kayak gini sar rencana kata gua sih ini gak bakalan sampe kalo kita mau dengerin omongannya abah kayak gitu ntar lu deh gua tuh dari tadi banyak banget yang nyaksiin gua gua jadi kayak bahan tontonan tiba-tiba ngejob kayak gitu bang si Hagi ngomong diriin tenda dimana nah sawatan dia aneh bang sawatan dia aneh kayak gitu sar lu ngapa sih dari tadi gua gituin kan gak jelas banget orang ngomong enggak di lu gak tau apa yang gua rasain kata dia begitu lu gua masih gak ada pikiran horror atau kayak yang ini apa sih indigo indigo segala macem gak kesono bang arah gua dengan satu orang lagi ini yang masa bodo amat orang gila si bejol ini kayak yang tetep cuek aja bang gak mau tau obrolan gua dia tuh kayak punya dunia dia sendiri disitu ya kan nah gua lanjut nih bang nanjak nih nanjaknya ini masih santai tapi pedas bang di kaki asli pedas di kaki gua jalan terus nih bertiba nih bang gua disini nih ditanjakan seru ini nih tiba gua disini gua nge-break gua break lagi nah ini udah agak gelap bang karena mataharinya bener udah ketutup udah ketutup pohon emang ya menurut gua gua pernah juga ke apu ya bang walaupun baru beberapa tahun kemaren gak kayak pertama gua naik ciremiling garyati hutanya tuh beda coba sama abah bilang juga di basecamp hati hati kalo masih di ketinggian bawah masih sering ada jalur iya binatang buas macan kumbang masih ada macan kumbang ya bang emang disitu ya kan iya bang nah gua penget lagi woset nih kalo bener bener gua ngobrol begini bang sama si benjol jol nih lu bayangin jol kita lagi begini jol tiba-tiba ada macan ya burak gitu langsung ditegrep reaksin lu gimana ya kita kasih aja biar dia ketawa lah goblok banget bang jol lu goblok ya gue gintin lu gak jelas gua ngobrol lu lebih lagi goblok kata dia mana ada macan di gunung kagak lama ngomong gitu bang kayak suara auman kayak yang suara arimau kayak caping gitu bang jol itu apaan jol gua langsung kabur nih bang ke sari sari ngomong begini lu disini jangan ngomong sembarangan lu inget omongan gua yang tadi di yang obrolan gua gak jelas lu tanya atau Hagi ngajak gua ngobrol gua disini lagi jadi bahan tontonan gua lagi coba berusaha biar gua gak dikuasain gua lagi diajak interaksi dari tadi wah gua diem langsung bang disitu gua diem Hagi langsung ngeliatin gua lu bisa gak serius dulu ini udah gak ada pendaki lain kata Hagi di depan ini tanjakan yang sadis tanjakan bapak tere bang disitu ya kan ini kita ngelautin tanjakan bapak tere lu serius dulu ya ini udah agak gelap ya tadi ya sekarang lu pasangnya telem lu jol hujan begitu mulu jol tiba-tiba dia marah dengan ada yang ngebentak bang karena kelakuan orang ini begitu aja bang gua tau lu begini mending abah gua bayar naik sampe atas biar lu sadar-sadar aja gua ngeliatin lu kenapa-kenapa doang dikituin sama Hagi nah gua tau nih bang orang ini marah emang gak dari cara dia nada dia kalau udah ngebentak dan dengan dia udah melotot dia udah marah Hagi gua tau cara bercanel dia kayak gimana ya siapa tuh dia ya udah biasa aja kali ngomongnya dia begitu gak terima juga mungkin dibentak kan ya udah lu pasang telem satu-satu sekarang kita udah bakalan kena malem nih ngomong begitu nih bang si Hagi ini ya kan emang udah pasti kena malem bang dan gua beberapa langkah doang nih bang jalan ini udah jam 6.30 bang udah gelap lah pokoknya bang disini gua liiat lagi bang tanjakannya bang anjing dalam hati gua nyebut gak bisa bang gak jam disini aja gua bilang ya kan cuman parah weset bang tanjakan Bapak Tere yang dalam artian itu tanjakan Bapak Tiri Bapak Tiri itu dalam film sinetron Indonesia kejam-kejam ini tanjakannya bang bener-bener kejam gua kata Astaghfirullahaladzim gua kata Jol emang lu bisa Jol ngeliatin tanjakan ini gua bercana nih bang sama dia kan si Sari udah diem aja nih bang yang udah gelap nih itu disini Sari udah bener gak ada suara kecuali si Hagi yang ngebuka jalan ini Astaghfirullahaladzim masih dengan sama yang kayak tadi bang pengen menuju ke pengalap dia selalu nyebut kayak gitu yuk Bismillah ya satu-satu di bang naik ya kan jangan ada yang jauh-jauhan kata dia tetep rapet nih si Hagi ngomong kayak gitu oke nah pas gua gua baru buat beberapa langkah nih bang ya Hagi ini kayak yang ngeliat kakak Astaghfirullahaladzim kayak begini bang sampe dia tuh ngejungkal jatoh aduk dia liat apaan dia tuh ngeliat kata bang dia di kayak ditungguin begini bang ada yang tolak pinggang apaan itu orang-orang biasa dengan kulitnya tuh beda bang kayak kulit orang Indonesia dengan dia memakai pakaian-pakaian pramuka baju pramuka baju pramuka bang nah sedangkan gua gak ngeliat ada orang yang kayak gini di base camp disitu dia ampe jatoh lu ngapa sih demi Allah gua ngeliat kata dia ada orang pake-pakaian pramuka ngeliatin gua begini dengan tolak pinggang yang dibilang sama dia kayak kulit-kulit orang Jepang bang oke berkulit putih disitu gua gak mau ambil pusing si Sari ditanya diim aja gua ngeri nih anak yang keserupan doang bang tiba-tiba ya kan tadinya nangis kayak gimana tadi diim aja ya iya akhirnya gua singkat cerita nih bang gua ngeliatin tanjakin ini aja bang menguras waktu 1 jam setengah hampir 2 jam disini udah jam 7 bener-bener bang jauh itu itu jauh udah gitu emang bener pemula banget mungkin bang ya beda banget sama langkah sekarang kita udah sering naik ya disitu nah disini bang kayak antara abu-abu dan bimbang nih bang dari pas selesai percakapan si Hagi ngeliat sosok itu bilang kayak gini Sar Di Jol lu yakin nih mau terus ngikutin saran kita hadirin tenda di tempatnya apa gua gua bilang gua jujur buat pribadi gua gak kuat gua bilang sorry ya lu gua kerjain Boer semua ngomong begitu bang si Benjol eh si Hagi ini ke gua gua dikerjain bang kemudian nih sama si Hagi ini gila lu gua bilang ya kan segala macem ini udah jam 7 lewat men digituin sama Hagi gua belum sholat bener dia belum sholat bang sholat maghrib ya mungkin gua dikasih liat tadi barusan gua diingetin suruh sholat kali ya gua sholat dulu bentar ya hei maghrib udah lewat gua bilang kayak gitu udah masuk isa nih gapapa gua rapel begitu anak berjandal ya kan dia sholat tuh bang nah pas di sholat ini bang si Sari nih ngeliatin bang ini kan tanyakan Bapak Tere yang depannya itu kayak udah beda pos lagi nih bang tapi belum ngeliatin kan nah dia selalu fokus ke track bang ngeliatin ke jalur dengan tetapan yang kayak dia tuh kayak berada di suatu tempat gitu bang suatu tempatnya itu kayak yang ngebuat dia diantara dia takut dia tapi coba buat ngelawan dia tetep pengen maksa ngeliat gua gak ngeliat apa-apa bang jujur ya disini gua gak ngeliat apa-apa dia tuh kayak yang ada orang nih bang kayak dari jauh ngeliatin dia yang lama semakin deket semakin deket sampai dia belok begini bang dan turun begitu kebawah dia ngeliat satu sosok tapi lu gak ngeliat apa-apaan gua gak ngeliat apa-apaan jujur buat pribadi apalagi kita tanya si orang Bego ini si Benjol gak bisa diajak ngobrol bang dia udah ada dunia sendiri gua ngobrol sama Sari disitu kayak yang Sar kok hawa gua gak enak banget ya nih kita lanjutin jalan gua bilang kayak gitu kadang perasaan itu bakalan bakalan kejadian dengan apa yang lu takutin jawabannya kayak gitu bang kalo misalkan malem gua kenapa-kenapa tolong jagain gua dari tadi udah ada yang coba buat maksa dan ini udah harinya dia dan ini udah kekuasaan dia gua gak ngerti bang apa yang diomongin sama dia nanti kejauh pas di tempat tenda nih bang oke omongan dia yang ini ya kan nah singkat cerita sih Hagi udah kelar sholat nih bang Hagi udah kelar sholat nah gua jalan nih bang ya kan pengen menuju ke Batulingga ini bener tapi ini gak nyampe-nyampe bang gua udah 2 jam jalan disitu udah pengen setengah sembilan bang dari jam 7 nih bang gua jalan gak ketemu-temu yang namanya Batulingga pos Batulingga itu gak ketemu bener-bener gak ketemu bang bener-bener gak ketemu dan si Sari ini udah bilang kayak gini kita kayaknya dirintainnya disini aja dan dipaksa lagi gua udah gak kuat nah si Sari ini bang baru naik gunung gua bloknya si Hagi nih diajak ke Ciremai bang luat lingkar jati stress nih bang leader gua gua bilang ya kan disitu gua dirintain dah nih bang yang dimana ini udah lewatin tanjakan Bapak Tere udah gak jauh bang karena gua bilang jauh kenapa gua gak nyampe-nyampe bang di Batulingga disitu udah bener-bener yang obrolan udah hening kecuali dari mulutnya si Hagi Astaghfirullah selalu sholawatan sepanjang jalan dengan yang Sari udah lebih ke diem kayaknya gua sering kayak noel-noel dia gitu kan kayak apa lu gak usah berkanda ntar lu beneran gimana pas di trek bang pas masih sore gua sering noel-noel dia kan gua bercandain disitu udah gak ada obrolan nah akhirnya dapet satu tempat camp nih bang yang dimana itu ada tenda orang ada tenda pendaki dua orang nah si Hagi langsung begini bang maju ke tenda itu ngobrol begini temen lu bercandanya gak enak banget bang marah nih bang orang ngapain mototin gua langsung kabur di atas tanjakan oh yang permuka itu nah orangnya langsung ke tenda ngomong apaan sih mas digituin kan kok dateng tiba-tiba marah-marah lah gua langsung tarik nih orang gak beres nih Hagi dari omongan orang ini kita simpulin aja bang gak ada temen dia yang pake baju permuka dan orangnya cuma ini doang bang disini ada tujuh orang ya ada dua tenda satu kelompok tiga dan empat disini lagi semua bang disitu nah kira gua gelar tenda tenda gua jadi gua masak nih bang inisiatif nah si orang goblok ini si benjol gak ngerti masang tenda yang dia tau cuman enak doang makanan jadi makan ngelanjutin enaknya dia lagi enak pribadinya dia ya kan disitu nah jam udah makin malem makin makin iseng lah bang disitu ya kan karena yang dua tenda ini agak di depan gua dan gua diriin space tenda ini di bawah pohon besar bang yang bener-bener rimbun ketutup disitu tenda gua jadi nah makanan jadi jam 10 nih bang nah si benjol nih keluar bang benjol ini epic sih bang orang ini keluar bang nah nawarin orang yang tenda depan maseh beke lah kata dia begitu kan dia tuh kayak begitu bang ya lu gila aja lah tapi gua seneng bang dengan nada dia kalo mabuk selengennya tapi orangnya berani bang gua akuin iya iya si benjol ini dia gijing tuh kan ketenda orangono bang ketawa-tawa berisik bang gua di tenda nih gua di tenda gua bertiga di tenda kan gua hagia sama sisari ini gua di tenda nah ketawa dia berisik sisari ngomong begini woy monyet tiba-tiba marah ketawa lu berisik banget ngeganggu ga lama dia ngomong gitu ada yang ketawain bang dari bawah suaranya dia kayak apa nih kayak ketawa-ketawa orang happy bang tapi tuh bukan satu suara ya rame rame suara orang ketawa bang kayak rombongan dari arah turun dari arah turun ketawa barang-barang hiiiiih begitu rame tapi cuman drk beberapa detik hilang anak ini benjol kabur ke tenda langsung sarita dia apaan sar lu ketawa sar cewe gak ada lagi sar lu dong emang cewe sari doang bang kan gua udah bilang gua dari tadi udah di udah udah jadi bahan tontonan ini udah malem dan disini sebenernya gua nyesel diriin tenda disini karena disini pertemuanya bang kata dia begitu oh wajib rinding gua kata dia ngomong kayak gitu disini tuh jalur pertemuanya pertemuan antara apa nih? antara yang gaib itu bang lewatin oke makanya disini kayak yang orang diriin tenda emang bener-bener harus ngelewatin tanjakan bapak tere dan satu tempat ini batu lingga bang gak disaranin banget bang kita ngecam di sebelum di tempat ini ya mending itu udah lewat di depan mending ngelewatin batu lingga mending ngelewatin bang disitu ya kan gua nyesel banget jujur buat pribadi tapi mau kayak gimana sekarang udah malem fisik udah capek disitu Hagi udah tidur bang nah dia enak banget tidur Hagi udah tidur pustinya Hagi udah tidur nah gua bertiga nih kan lu mau tau tadi yang ketawain lu apaan Hagi udah ingetin gua tepok disari gua bilang engga biarin nih biarnya anak apok nih nih dia nih yang bikin gua makin parah makin keganggu dari tadi dia ada yang coba buat masuk ke gua yang diomongin kayak gitu bang kan gua bilang kayak gini tadi kan yang apaan kok feeling gua ga enak kayak pas abis tanjakan nah Sari kan bilang kayak gini kadang perasaan yang ga enak itu bakal jadi kenyataan iya iya gua ga bisa ngejamin di Allahualam ya mungkin yang ada di pikiran gua sama sama yang tadi lo ngomongin kalo di malam ini kita kejadian apa-apa dia ngomong kayak gitu bang anak dan tadi Joel yang ngetawain itu ada sosok tiga perempuan di atas dahan ditunjuk bang sama dia tenda gua kebuka nih bang kan Benjol abis masuk posisinya kan ditunjuk disitu 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 rame ya lu bikin rame duluan matiin ga tuh bau banget gua ga suka baunya ngomong kayak gitu si Sari kan dimatin sama nih anak bang langsung manut disitu karena si Sari ini udah masang muka yang marah nah disitu nah tiba lah nih bang kayak buat periperan tidur nih disini gua periperan tidur tapi gua gua emang orangnya ini yang ga gampang banget tidur cepet bang ga bisa banget gua ngobrol sama Sari kan ngobrol banyak nah gua bilang kayak gini Sar gue pengen kencing Sar temenin gua karena gua takut bang jujur nyali gua ciut banget bang ini dicermai gua ga bohong gua ciut banget yaudah bukanya tendanya masa lu gila gua cewek disuruh nemenin laki ga tebalik dia ngomong kayak gitu ke gua kan nah gua kencing bang gua kencing kan gua ke alang-alang ya nah gua denger orang lewat gua notice bang gua notice dong ya kayak kelapak orang jalan ini bang biar gua ga bisa bergerak bang ya kenapa gua kayak gua gua lagi kencing kayak gua liatin yang dibilangin lagi bang orang berpakaian baju pramuka itu ya Allah ini jalan bang tanpa penerangan yang ke atas dengan langkah yang kayak orang kelalahan gini pelan banget bang lewatin tenda gua Sari teriak dari dalam itu baju pramuka? baju pramuka bang dengan mukanya ga ke karena dia nyamping bang jalan lurus bang pengen ke atas lewatin tenda gua bang begini gua ga bisa bergerak gua pengen lu ngerti? kayak yang ke kunci gini bang iya gua pengen kabur kaki gua tiba-tiba keram nah sedangkan gua pengen nolongin Sari Sari ini teriak ga bisa bang ke kunci itu beberapa detik 15 detikan bang lumayan kayak gua dari gua pengen teriak ga bisa si Sari akhirnya ini udah selang beberapa waktu angin kenceng bang plus gua selesai tingin gua masuk ke tenda gua begini bang sarhancing sar turun aja yuk gua ketakutan bang Hagi ngomong bener loh berarti gua teriak takut banget orangnya lewat depan tenda kita tapi begini bang emang itu orang bukan orang kata dia nah jadi si Sari ini bang bisa kita bilang kayak apa ya 16 gitu bang indi gua indi gua gitu nah dan dia tuh kayak bisa ngeliat bang apa yang contoh kita bawa ke suatu tempat nah dia ini kayak gitu-gitu bang kayak ada bayangan yang buat nyeritain tempat ini dulunya kayak gimana bang oke oke nah dijelasin bang yang orang berpakaian permuka ini ini orang Jepang bang di tahun silam yang bener-bener meninggal di dalam peperangan yang maetnya itu dia tuh punya dia tuh nyari jati dirinya dia bang disini dia tuh jadi sempet apa ya dia tuh gak niat perang disini dia punya pacar kok pacarnya ini cantik bergaun kata Sari gitu dia tuh selalu dari atas ke bawah lagi turun dari atas ke bawah lagi turun dan dia tuh senangnya ada di tanjakan yang tadi di yang dijelasin yang begini ya dijelasin bang sama dia bener-bener pakaian permuka bang disitu tapi yang kuseng melusuh dari cara dia berjalan udah gak nunjukin dia manusia bang tapi itu napak dia napak napak bang lama bang lu tuh kayak orang gak ternaga gitu bener-bener langka oh ini di mungkin bukan baju pramuka gua gak ngerti baju tentara jepang gua gak ngerti nah tanah pendek bang tanah pendek bener-bener kayak baju hutan tapi yang si Hagi liat ini baju pramuka nah gua juga sontak yang gua liat ya ini yang tadi liat si Hagi mungkin ya kan disitu nah Sari ini ngejelasin kayak gitu orang ini mati gak direstuin dan dia tuh mutusin buat cabur ke gunung ciremai bang oke sama pasangannya entah dia tuh gak boh apa-apa ke atas gunung ini yang akhirnya dia mungkin ya alam itu ganas bang kalau kita gak tau survive kita gak tau navigasi ya kan kita bakal bisa mati di alam bang bener nah ini yang jadi dua korban ini sampai sekarang dia tuh udah bener-bener saling cinta katanya bang tapi si ceweknya ini yang kayak lu ngerti kayak yang diculik gitu bang iya diculik ke gunung nah akhirnya sampai sekarang tetep nih bang laki ini kayak nyari dari atas sampai tanjakan naik lagi ke atas sampai tanjakan Sari bilang gitu gak lama ada yang mau dateng gua berdua lu bang ini posisi si benjol udah tidur benjol tidur bang gua berdua posisi gua gua tuh gua kenceng banget bang dari tadi awal cerita apaan sih Sar gua bilang ke lu yang kagak-kagak aja Sar gua kayak yang bener-bener ingetan gua masih bener-bener kental dicermai karena ini kenangan yang goblok bang di gunung ini goblok bang karena ada orang goblok ikut naik gunung jadi susah banget bang kayak buat lupa ya kan lu engeh gak kenapa pas tadi kita ditanjakan lu ngeliatin gua selalu ke track iya iya nah begitu lagi bang apaan sih lu Sar gua bilang ini mau lewat yang punya depan anjing gua bilang kan apaan sih gak ada apa-apaan bang jelas gak ada apa-apaan disitu gua buka tenda gua latih no Sar apaan sih Sar ntar kalo misalkan ada suara yang aneh-aneh lu denger apapun itu lu jangan teriak dia ngomong kayak gitu kan bang nah gak lama nih bang pas dia ngomong kayak gitu bang ada suara inan harimau bang tapi beda sama yang sore suara yang kan kayak yang sore tuh chaving kayak begitu bang nah ini kayak yang apa ya tapi yang gak gak begitu bang kayak kayak ngong-ngong gitu bang ngong-ngong kecil eh Sar suara macan anjing gua ngomong gitu bang emang macan kata dia dimana lu serius ada macan gua udah serius banget nih bang bicara macannya macan gaib ada dua ngomong begitu bang sama satu penjaga ini harus banget gua takutnya dibilang ngarang cuma temen gua ini emang bisa ngeliat bang nah kenapa gua bilang dia gak ngarang karena omongan abah ini ntar pas gua cerita di benchcam kan abah bilang gini kalo kamu beruntung kamu dikasih liat sosoknya inget bang tadi yang si abah ngomong kayak gitu ya kan ini anak beruntung bang gua gak ngeliat gua gak ngeliat apapun ini udah nih tiba-tiba pas dia di depan tenda Sari beg belayar jatuh gitu bang pingsan pingsan kesurupan anjir gua gak tau apapun disitu gua pertama kali ngeliat orang kesurupan di gunung loh ini dia sih hari ini temen gua hagi gua orak-orak susah banget bangunnya bang sampe gua tonjok pipinya bangun orang yang ini bang yang kesurupan begini nih gimana ya gua ngedes gini ini kayak ngelulus-ngelulus gini bang ada yang dilulus wajir kanan kiri bang tapi dengan yang tinggi bang kayak brrrr brrrr auranya bagus jangan ditinggalin yang kayak gini aku juga mau nganggep cucu ngomong begitu bang pas kesurupan doh gua bilang gua teriakan bangun gua gituin kan bangun bangun gua sampe nangis bang jujur gua nangis bang disitu karena mana aku gini berisik lu menuju ke benjol enennya ini abis ngomong berisik dia melihat ke gue bang tapi yang ditunjuk ke benjol berisik ini berisik jangan dimakan ngomong gue gul banyak2 goblok di situ. Hagi bangun bang. Astagfirullahaladzim. Nah, Hagi itu udah tau nih bang. Kan gue udah bilang keserupan nih bangun bangun bangun. Benjol gue tendang gue urak-urak. Anehnya bang, si Benjol ini gak bangun-bangun. Pingsan deh. Gak masuk di akal bang. Benjol ini gak bangun-bangun. Udah gue urak-urak bang. Gue tonjokin gak bangun-bangun. Anjir nih temen gue ngapa? Mati apa kayak gimana kan? Di situ gue tetep fokus ke dia dulu nih bang Kesari nih ya kan. Dih lu pegangin badannya. Kata dia gitu kan. Jangan anuin saya. Berani kamu sama saya langsung ngebentak bang. Nadanya. Saya cuman ngejagain anak ini. Kenapa kamu usir-usir. Tapi dengan bukan nada yang kayak nada Sari itu udah beda bang. Bener-bener kayak ini nada yang gak gue kenal bang. Nadanya itu berat. Dengan tangan yang tetep ngulus gini bang. Tanang kiri. Suara nenek-nenek ya. Suara nenek-nenek itu ngulus gini bang. Gak tau kayak itu apa yang dilulus. Terakhir omongan Sari itu kan kayak gini. Ada yang pengen lewat. Penunggu depan. Lu denger suara harimau. Lu denger suara macan. Iya emang bawa macan juga. Bang gue ketrigger di situ. Wah ceng ini gak gue liat. Gue kayak gitu. Temen gue kesurpan nih gimana Gigi. Gue kayak gitu kan. Gue gak tau apa. Eh gue bener awam bang. Karena kadang yang Hagi ini kan kental banget. Hagi ini kental imannya. Nangis bang. Nangis. Bukannya dikeluarin. Gue pencet-pencet jempolan gak bisa. Dengan yang terakhir sebelum sosok ini keluar. Ngobrol gimana bang. Kamu lain kali. Jangan berisik di gunung. Bagusnya kamu punya temen yang spesial. Langsung ketawa di situ. Dengan ketawa yang ketawa ngeledek. Terus keluar. Sari langsung. Udah. Lu ngapa pada. Lu yang apa. Gue gituin kan. Lu yang apa sih gue bilang kayak gitu. Gak lucu banget bercanda lu. Udah ngeliat. Udah tau harimau nya. Anjing langsung begitu bang. Pas sadar langsung ngomong begitu bang. Gue udah segitu khawatirnya sama dia di situ. Nah si Benjol ini bang. Kan gak bangun tadi ya. Ditepok gini sama Sari. Digampar. Bangun langsung. Si dia nih di mimpi nih bang. Benjol ini jadinya mimpi. Nih pas cerita dia di basecamp. Mungkin langsung gue ingin aja ya. Nah. Dia itu bang. Diajak main sama Sari bang. Keliling gunung ini. Wah. Gila lu bang. Gak bangun bangun bang. Gue tonjok. Bener gue tonjok bang. Dek. Dek. Gue ngerinya mati. Tapi napas. Tapi gak bangun bang. Disitu. Sari lu gila. Sari ngajak gue main ya. Kok kita udah di tende aja. Perasaan kita di batu depan. Bang. Lah ngomongnya begitu. Bangun kagak lucu ya. Lu gak disukain. Digituin. Kan dari tadi gue ingetin. Udah stop dulu. Jangan kayak gitu terus. Kita hidup itu berdampingan. Ini gunung. Menurut gue gunung masih angkera tinggi banget. Sari ngomong kayak gitu. Dan gue dari tadi udah gue coba tolak buat interaksi. Tiba-tiba dia pas sampe depan tenda. Berk langsung nabrak gue. Ya dia ngelos bang. Sari ngejelasin kayak gitu. Dengan nenek. Ini nenek-nenek paru juhaya banget ya bang. Yang bener-bener tua. Rambut dia katanya nyengsir bang. Oh panjang banget. Rambutnya nyengsir sampe tanah. Rambutnya nyengsir. Dan itu dia yang kayak. Jalan ya sambil gini bang. Dan sama pas kesurupan kayak gitu banget. Harinya begini nih ngelos-ngelos. Ngelos-ngelos ke depan. Kedepan langsung ngeliat gue. Nah si Benjol ini pas ditunjuk kayak diajak aja. Lu kesana dulu. Gue gak suka sama lu. Kotor nih anak bang. Enak kotor. Disitu nah Hagi kayak. Gue pertama kali selama gue naik gunung. Alah kata dia. Ini doang gue kesurupan takut. Kayaknya jadi kayak. Dia coba buat kayak. Ngedeketin si sosok ini bang. Kayak Hagi ini kayak. Bang kayak. Bukan mental bang. Kayak. Apa nih. Langsung ciut bang nyalinya. Gak ada keberanian. Apalagi buat nantap matanya si Sari ini. Dan gue buat pribadi pun gitu bang. Makanya gue sampe nangis. Gue nangis banget yang kesurupan. Pertama kalinya gue ngeliat orang kesurupan di gunung. Pendakian kedua ini. Temen gue ini. Temen gue sendiri. Gimana gue gak nangis. Satu kesurupan. Yang satu gue bangunin gak bangun-bangun bang. Si benjol ini. Gue kira mati bang. Disitu ya kan. Akhirnya itu udah kelar. Dan disini udah malem bang. Udah hampir jam 3. Besok pengen naik lagi bang. Gue pengen samit nih. Ya kan. Gue pengen naik ke puncak. Ini kita gak istirahat. Gue bilang kayak gitu kan. Ayo istirahat. Gue bilang capek banget. Ini gue. Lu ternyata khawatir juga. Mau gue sih Sari ngomong gitu bang. Gak lucu lu. Gue bilang kayak gitu. Gak ada. Pantes-pantesnya kayak gitu. Dijadiin percandaan. Gue gituin kan. Gue marah gue kali ini. Gue gituin kan. Gue langsung tidur tuh disitu. Nah gue ditidurin nih bang. Gue kan. Selalu yang susah tidur di gunung. Tapi kenapa kayak yang. Disini gue tidur. Baru buat sebentar bang. Kayak udah ngerasain kerep-kerep. Oke. Ketibaan. Dari kerep-kerep ini. Gue kayak. Mimpi. Dengan yang sama. Di tenda ini. Dengan dua orang yang di tenda itu. Tapi gue jalan ke puncak nih. Berdua sama Sari. Ini dimimpi lu. Dimimpi gue. Gue jalan. Dan. Ternyata bang. Dari tempat ngecam gue. Batu Lingga ini gak jauh bang. Ini mimpi ya. Gue muter nih. Oke. Gue naik ke atas ke puncak. Bener-bener. Gue lewatin penghasinan. Gue lewatin bang disitu. Ngasinan gue nyampe puncak gue foto. Pas gue terbangun tersadar. Brek. Pagi. Dia lagi bangunin gue buat summit. Mimpi gue lagi seru banget disitu. Gak lama gue jalan nih bang. Gue siap-siap ya kan. Gue cuman beberapa langkah doang bang. Batu Lingga. Bener bang dimimpi. Tapi kenapa semalem. Pas gue lewatin gak nyampe-nyampe. Estimasi cuman satu jam. Satu jam setengah. Disitu. Kenapa gue udah muter dua jam gak nyampe-nyampe. Disitu gak mau masuk di akal. Ya mungkin sih Sari ini. Pengen dikasih bang. Pengen dikasih. Kasih unjuk. Yang. Kalau misalkan kamu. Bagus kan. Abahnya ngomong kayak gitu. Kamu baik. Ya pasti kamu. Hoki banget. Dikasih liat ini. Dan dia ini bang. Kalau. Jarang bang. Yang konon katanya. Pendaki tersat rata-rata. Gara-gara dia nih. Apaan. Nyi-nyini. Disasarin. Tapi si Sari enggak bang. Kayak yang dari pesan tadi. Kayak yang coba buat dijagain. Anak kayak gini kok. Ditinggal kan begitu bang. Pas kesurupan. Saya juga mau anggap ini. Jadi cucu saya. Ngomong begitu bang. Sontak bener-bener. Tiba-tiba. Gue udah di luar cerita nih. Bulu kudu gue gak berhenti-berhenti. Si Sari ini. Nah gue jalan nih bang. Samit ke atas kan. Nah nyampe disini bang. Si Sari kan. Ini kan. Gimana ya. Nyampe di depan pos batulingga ini. Assalamualaikum. Salam dulu. Nah langsung begitu bang. Si Benjol begini bang. Lu gila ya. Ngomong-ngomong batu. Ah begitu bang. Bacutnya jelek banget. Dia apain bang. Ditampar lagi. Kayak semalam bangunin si Benjol. Amasari. Amasari. Tampar. Mulut lu emang kurang ajar. Kalo gak ada gue. Lu udah hilang di gunung ini. Ngomong begitu bang. Tiba-tiba. Si Sari itu. Begitu. Nah singkat cerita gue nyampe lah. Nih di puncak kan. Gue foto-foto. Gue ngabadin momen bang. Masih norak banget bang. Selfie-selfie tuh bang. Dulu. Ya kan. Paya gue masih Samsung tuh. Gue rata-rata. Samsung yang WA WA. Ya WA WA dulu bang. Ya ya ya. Disitu gue foto-foto. Gue segala macem. Nah. Ini gak berasa banget bang. Kenapa di puncak ini. Padahal gue baru sebentar bang. Tapi. Ini gue tiba di puncak jam 7 bang. Jam 7 pagi. Kenapa disini kayak. Jam udah menunjukkan. Pengen ke siang lagi. Kayak pas gue pengen ngetrek. Maksudnya udah panas banget gitu. Udah panas banget bang. Tiba-tiba disitu ya kan. Akhirnya gue mutusin gue turun. Gue lewat lagi. Sampai lagi tempat tenda nih. Jamnya sama lagi bang. Pas jam gue ngetrek. Jam 11 lagi ketemunya nih. Hmm. Pikiran gue gini dong. Gak mungkin turun lebih lama. Iya. Daripada naik. Cuman beberapa jam doang paling bang. Ya udah. Ini nalar ya. Nalar banget bang. Yang gue pikir kayak gitu. Packing lagi segala macem. Nah dia pamit nih bang. Si Benjol sama temen barunya. Yang tenda depan gue. Oh. Pamit. Pamit. Gue balik duluan ya bang. Ini best game. Lu tinggal dimana? Tanjung barat. Orang Tanjung barat bang. Wala deket bang. Deket. Lu orang mana bang? Orang kebagusan. Lah. Bisa ya. Tukeran kontak buat. Tuker-tukeran begituan bang. Iya. Gue bilang kan ngapain coba. Kayak gitu. Akhirnya. Ayo. Kita berdua dulu. Sebelum turun. Hagi biasa mimpin kan. Semoga yang udah kita alamin. Sari. Dipotong. Gue mau cerita nanti. Di best game sama lu. Dan gue harap lu jawab jujur sejujur. Jujurnya. Dia ngomong kayak gitu kan. Ini yang gue liat. Dan lu di. Bilang gue halu. Kalau gue ngeliat pakaian pramuka. Lu salah. Nah. Ini anak padahal tidur bang. Posisinya bang. Gue ditonggalin yang gue lagi kenceng itu bang. Yang diliat sama dia bang. Dia langsung. Kayak gitu. Gue cengah-cengah. Siap ustad. Gue gituin kan. Akhirnya gue turun. Nah. Sampai. Bapak Tere lagi nih bang. Tanjakan gue. Sampai tanjakan Bapak Tere lagi. Di sini. Lu udah. Ini ya. Packing-packing segala macem. Di sini. Gue turun jam 12-an. Gue turun jam 12-an. Sampai di sini lagi. Nah. Si Hagi ini. Tiba-tiba santang. Ntar lu. Jangan-jangan lu. Kayak nakutin adanya bang. Apa sih lu ngeliat apaan? Gue sholat dulu. Oh sholat. Oh iya. Asal. Asal. Kok asal. Juhur. Duh sholat di situ ya kan. Gue seperti biasa nungguin. Nah. Ngobrol lagi nih bang. Gue sama si Sari ya kan. Berdua. Sambil nungguin si Hagi sholat. Sari. Semarang gue mimpi apa kaget sih. Gue gituin kan ya. Nggak mimpi. Lu. Hoki juga. Termasuk. Walaupun lu nggak bisa ngeliat wujudnya. Gata dia kan. Hoki dari mananya. Lu bikin gue nangis-nangis. Gue kata gitu kan. Serem banget bang keserupannya. Nah. Ini keserupan ini kan. Gue belum lama pernah ngalamin keserupan yang di PRAW ya. Iya. Yang dievakuasi nih. Si Kawensi sama Rara. Iya. Nah. Tapi. Keserupan dia ini kayak yang. Gue bener-bener dibikin merinding kenceng bang. Dengan. Dia yang begini-gini bang. Ngelus ngelus. Karena nggak ada apa-apaan bang yang gue liat. Tapi ngelus. Ngelus ngelus. Dan sama penjelasan dia kan yang bikin. Wah ini bener kagak sih gue bilang kan. Tapi si anak ini emang bisa. Dan. Abah juga pun tau. Anak ini. Ya harus dijagain. Kalau nggak. Dia ini emang banyak yang coba buat interaksi. Nah. Lu mau tau lagi di. Malem. Ada. Yang sosok itu bang. Yang lewat depan tenda itu. Yang pakaian pramuka. Yang jaman Jepang itu. Itu dia coba buat. Pengen interaksi bang. Coba buat interaksi sama Sari. Iya. Makanya dia nge. Ya cuman gue kaget. Ayah bang. Bener ngewujud ya. Dan itu gue nggak. Kedengeran kan. Apaan ya. Telapak langkah dari jauh kan. Kedengeran dong bang. Otomatis pake headlamp nih. Orang bener. Ini tiba-tiba dari deket. Udah ada telapak langkah yang. Nggak diseret bang. Tapi yang kayak yang lebih. Lemes. Lemes. Gak ada tenaga orang. Duk. Mada bawa gini bang. Duk. Duk. Nah. Kenapa Sari teriak. Yang gue liat itu cuman beberapa detik kan. Disitu gue kekunci. Nah. Sari ini teriak. Pas orang ini kayak. Begini bang. Ini tenda nih. Orang ini jalan lurus. Langsung begini bang. Memadap ke Sari. Dan disini dia bukan manusia. Si Sari ini teriak. Dan. Ya. Coba. Sari ini kayak. Pengen di. Masukin dong. Gue pengen cerita nih kayak yang. Iya iya. Ya kayak gitu-gitu lah bang. Si Sarinya ini nolak bang. Karena. Gue nggak mau. Lu. Lu. Bukan. Apaan sih ya. Bukan orang. Bukan. Eh. Yang tadi juga bukan orang bang. Maksudnya. Gue nggak kepengen. Karena. Cerita orang ini sedih bang. Oke. Jadi Sari ini. Coba buat. Berusaha nolak bang. Kenapa Sari tolak. Dari yang Sari liat ini aja. Udah parah bang. Karena. Ini. Berbicara cinta laki sama wanita ya bang. Ya. Yang nggak direstuin. Karena orang tua. Akhirnya. Ya kaburnya ke gunung. Itu. Drama banget sih bang. Kayaknya Sari nggak mau. Disitu. Si ini. Siapa. Si Hagi ini. Galu. Pas dia tuh jatuh di tanjakan. Ya itu sosok yang. Lu ngeliat kan. Dia kan. Gimana reaksi. Gue. Kayak ngunci gini bang. Nih dengan. Burung gue yang kemana-mana. Masih keluar burung lu kan. Masih di luar bang. Jadi. Pala gue yang begini nih. Kekunci bang begini nih. Kaki gue gemeter. Gue. Kagak bisa. Nggak bisa teriak. Nggak bisa apa. Nah pas si Sari teriak. Baru gue bisa bang. Kalau pas. Sar lu ngapa ya kan. Gue tampar-tampar ngobrol segala macem. Nggak lama bisnisnya. Kayak itu. Pas dia kemasukannya ini bang. Nah. Balik lagi nih bang. Si Hagi udah keluar sholat ya kan. Gue lanjut lagi turun. Sampai di pengalap lagi. Nah. Anehnya di pengalap lagi nih bang. Kan gue dateng ditungguin. Burung jalak. Sama tahun hitam. Oh yang iya. Masa bang. Sekarang balik arah nungguinnya. Burung jalaknya madep ke arah atas. Burung madep ke arah atas. Gue gini bang. Nungguin gue turun. Kan terus lu naik dia nggak. Mada bau. Demi Allah bang. Begini lagi ke belakang. Terus ada tahunnya lagi? Enggak. Tahun nggak ada. Ini burung jalak. Dengan tiganya. Tiga ini sama. Sehari bilang gini. Tuk. Ntar dulu. Jangan langsung nebain pantat. Baca ayat kursi lagi bang. Nih anak dua kayak ngerti bang. Dia kayak tau itu. Iya gue nggak ngerti jelman tau kayak gimana ya bang. Disitu. Assalamualaikum. Masa burung itu terbang. Dia bilang ucap salam. Bulung itu terbang bang. Iya. Disitu. Ya kan. Terbang ya gue break disini bang. Agak lama nih di pengalap. Karena adem bang. Enak disitu buat break ya kan. Gue ngobrol lama segala macem. Hai hai. Dan yang kayak si Benjol. Lu tuh. Pada drama banget. Kata dia. Asik. Dengan nantunan kayak rep repan. Tai-tai gitu bang. Iya kan. Lu bertiga. Pada drama banget. Gue nggak ngapa-ngapa. Gue tidur pules. Tapi gue mimpi. Lagi jalan sama Sari. Berk. Eh iya Sar gue semalam mimpi. Langsung begitu bang. Langsung connect. Sar gue semalam mimpi. Gue mimpi sama lu kata dia. Dan terakhir di bawah kita rangkumin. Kata si Sari gitu kan. Nah. Sepanjang jalan gue turun. Aman nih bang. Nggak terjadi apa-apa. Yang bikin gue kaget apaan bang. Apaan. Di. Pos tiga ini. Di kondang amis. Abah disitu. Nungguin. Nungguin gua. Datang. Si Sari tiba-tiba meluk bang. Kan baru kenal Sari ya. Abah. Di peluk. Si Sari ini. Nah. Jadi. Ini ada obrolan yang. Mungkin kayak. Sedikit sedih bang. Disini. Sedikit sedih. Karena. Cuman. Beberapa orang aja bang. Yang kayak. Ya gua pun dalam tim ini. Nggak bisa ngeliat sosok kayak ini bang. Yang ini. Yang belah macan ini ya kan. Jadi. Kayak si Sari ini. Bener-bener. Dijaga banget bang. Dalam arti dijaga. Selalu dipantau. Diliatin banget. Nah. Yang energinya paling tinggi ini. Di Gunung Cirema ini. Ya ini. Yang namanya. Batu Lingga ini. Penunggu yang. Paling. Diseganin disitulah. Ya kan. Ya gitu ya. Ya itu. Nah itu. Obrol disitu. Kayak cuman sebentar. Akhirnya ditarik nih. Ke basecamp. Ini gue nyampe basecamp ini. Abis-abis asar bang. Jam 4 pan ke jam 5. Ngobrol disini ya kan. Gimana. Gunung Cirema ini. Via Linggar Jati. Digituin ya kan. Air kamu abis dimana. Abis pas di atas itu bang. Gue minum gak. Minum sama sekali. Air ya. Jujur aja. Air gue abis di. Ya bener-bener di puncak. Karena gue abis di puncak lama. Ya minum. Ya turun bang. Menleha-leha aja udah. Masih ada cuman sebotol kurang lebih lah disitu. Kamu termasuk keren loh ini pemula. Apa itu ngomong kayak gitu ya kan. Temen kamu aja. Yang rombongan itu aja belum nyampe di bawah bang. Yang malah yang tadi. Yang dua naik duluan. Yang naiknya duluan. Malah turun belakangan. Malah gue duluan yang turun duluan naik. Ngobrol. Gimana Sar. Sari bingung bah harus ngomong dari mana. Dia ngomong kayak gitu kan ke gue kan. Kamu Hagi gimana. Bah ini kok. Saya selama naik gunung. Tapi ini yang bener-bener bikin saya takut. Kata Hagi kayak gitu. Kenapa Hagi emang. Nah Hagi dulu nih bang ya. Versinya Hagi nih. Dia tuh bang sepanjang jalan. Yang dari sore itu. Abah kan ngomong gini. Kamu udah disambut dong sama lollipop. Ya ya ya. Bocong itu bang kata dia ya kan. Nah jadi. Setiap Hagi kayak yang. Mata yang mana-mana. Jadi. Hagi tuh kayak ngeliat di pohon itu. Pohon itu jadi pocong. Oke. Ampe terus-terusan malem bang. Makanya akhirnya dia mau. Buat ngedirin tenda disitu. Hagi selalu dikasih liat kayak gitu bang. Dan yang gini tuh. Yang orang-orang muka itu. Jadi ini. Gimana ya. Bener pake topi bang. Topi kayak gitu. Topi bulet. Topi rimba. Entah itu tentara Jepang. Tapi emang yang kulitnya putih bang. Kayak orang Jepang lah ya. Emang bener kayak orang Jepang. Pake tanah pendek. Pake sepatu segini. Gak pake kosaki. Gak pake kosaki. Dimana dia masih ada perliwitan. Oke oke. Masih lengkap bang. Bener-bener kayak. Survive dia pake. Ada pisau kecil kok. Segini. Yang diiniin. Ditempel bang. Iya. Disitu masih kayak. Wah kamu ngeliat yang itu. Kata dia. Nah Abah cerita gini bang. Iya. Saya ngeliat yang sosok orang itu. Kamu serius ngeliat gimana. Ditanjakan. Fix. Kamu naik ini. Kamu naik gunung ini. Dapet cerita. Bener yang kayak Abah bilang. Oke. Maaf. Abah potong pembicaraan kamu ya. Gitu. Jadi. Kan Sari bilang gini bang. Nah dulu ada orang yang kabur. Pasangan nih. Iya. Mitos dulu ya. Sepasang kekasih. Karena beda. 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 Beda negara bang. Mereka ini jatuh cinta beda negara. Dan gak pernah direstuin. Karena si laki ini katanya pembunuh. Ya laki ini tentara bang. Ya tentara kan yang. Di jaman dahulu kan emang berperang ya kan. Sering bunuhin orang mungkin disitu. Dan dia kayak. Udah pengen ninggalin semuanya disitu. Kayak. Orang ini sadar. Kalau dia tuh udah ngebunuh banyak orang. Akhirnya. Orang ini. Pengen cabut dari pekerjanya. Cuman gak bisa. Mungkin. Beliau ini orang yang cukup penting bang. Dulu. Di pada zamannya ya. Disitu. Akhirnya. Dia ini. Tingkat buat. Ngajak. Lari anak orang. Di buku gunung. Akhirnya cewek ini meninggal bang. Cewek ini meninggal. Dalam artian. Si sarinya ini salah. Cewek ini hipotermia. Oke. Karena disitu. Bener bener. Jadi. Cewek ini bang. Pas banget. Besok hari penikah. Dengan kabur memakai gaun. Sari bener. Bilangnya. Pake gaun. Berwarna putih tuh. Ronda. Panjang bang. Gaunnya disitu panjang. Abang ngejelasin. Gimana. Emang sosok kayak. Ya bener bener kayak. Gak ada semangat bang. Disitu. Dia tuh sering. Ya abang juga bilang kayak. Itu mah. Dia mainannya dari pos tuju. Ampe atas. Penghasinan. Ntar turun lagi. Ke ini lagi. Ke pos ini ya. Ke tanjakan. Bawa baterai lagi. Terus apalagi yang kamu liat. Selain lollipop sama. Tentara itu. Nih temen kamu ini gimana nih. Benjol. Nah benjol kebingungan bang. Mereka pada halu bah. Kayaknya deh. Saya dong yang engga. Kamu yang halu. Kamu yang mabuk. Digituin langsung. Nama abahnya. Kamu tuh. Kalo ga dijagain. Nah. Masa konek bang. Sari kan ngomong gini. Lu kalo ga ada gua. Lu udah ilang di gunung ini. Nah abang ngomong begitu juga sama bang. Abah ini ngwiritin gua bang. Berempat. Abah ngomong. Abah jujur. Abah tuh ngiritin kalian. Abah khawatir. Terutama sama Sari. Sama si Benjol. Yang dikhawatirin banget. Karena. Sompral banget bang. Menurut sompral parah. Si Benjol ini. Disitu. Abah ngwiritin kamu aja. Sar. Abah ga bisa tenang tidurnya. Kenapa abah jemput. Langsung di pos 3. Karena abah yakin. Titik pertama abah ngantar kamu. Itu titik kamu kembali pulang. Oke. Keren banget bang. Ngomong kayak gitu abahnya ya kan. Iya bang. Makasih segala macem. Bah. Sari mau ngomong. Kata dia kan. Cuman gapapa kali ya. Sari. Omongin. Ada temen-temen Sari. Iya gapapa Sar. Paling juga. Ga jauh beda. Sama yang. Ada di pikiran abah. Tentang. Sosok ini. Jadi. Semalem. Posisinya. Saya lagi ngobrol sama Aldi. Kayak gitu. Nah. Dari pas sorenya juga. Sari udah dikasih liat. Dari pas. Dari tanjakan bapak tere. Terus Sari fokus buat ketrek. Karena Sari ngeliat satu sosok. Dengan. Walaupun ini masih bayang-bayang bang. Karena masih sore. Disitu. Dan akhirnya. Sosok ini ngasih liat. Wujud ke Sari. Bener-bener jelas. Pas di malam hari. Pas keadaannya. Aldi lagi kencing. Sari dikasih liat. Yang menampakannya itu. Sosoknya itu. Sosoknya itu. Kamu dikasih liat sama Nyai. Berarti kamu bagus. Dikitin kan. Tapi kamu. Ngerasihin sedih ga sih. Ninggalin tempat ini. Dikitin kan. Kamu jujur aja. Jujur sedih bang. Karena Sari. Pertama kali naik gunung. Dan. Dia ini. Gak pernah ada. Apa ya bang. Setan. Gak semua setan itu. Kata si Sari ini. Nyeremin. Yang ada di film-film horror itu. Palsu bang. Setan-setannya. Dia ngomong kayak gitu kan. Gak ada tuh setan yang. Kepalanya hancur. Terus. Bentuknya kayak gimana-gimana. Itu jin. Dijelasin bang semua sama dia. Tapi kalau sosok sinya ini. Beneran emang ada. Bapak di dulunya. Dibalik lagi bang. Ke kulik zaman dulu. Obrolan mereka ini bener-bener sangat. Jauh banget bang. Dari. Abah ngebahas masa mudanya dia. Diajak naik. Ke Gunung Ciremai. Disitu. Kayak. Masih banyak yang nyari wangsit bang. Ya ya. Tahun 2002. 2000-2000 kesananya lah. 80-90. Masih banyak nyari wangsit bang. Makanya banyak pendak yang hilang. Kata abah. Bukan karena binatang buas. Bukan karena setan. Mereka alirannya sesat. Minta sama setan. Jadinya ditarik lah. Dengan imbang-imangan. Ya ada perjanjian bang. Pro dan kontra. Manusia dengan jin itu. Berkesampingan. Kita hidup berdampingan. Dan satu. Yang harus kita percaya. Bener kata Hagi. Selagi kamu punya Allah. Insya Allah kamu baik-baik aja. Degituin sama abah. Tapi isinya ini. Suka sama kamu. Nah gue potong. Pas dia kesurupan kan gak sadar bang. Ya kan. Wah bener bang. Gue kata gitu kan. Jadi. Semalam dia kesurupan mba. Si Sari ini. Dengan. Gimana ya bang ya. Kan. Nih anak ngomong ke saya gini bang. Ada orang datang sama macan dua bang. Begini gini bang kesurupan. Di kepala nih. Nah itu. Yang masuk nyiling gak disampaikan. Apa yang dia suka. Yang gak dia suka. Yang gak disuka dia bang. Gue tunjuk ke Benjol. Gue tunjuk ke Benjol. Kan saya udah bilang juga. Kamu dua selengian. Gue tapi tau tetak ramah bang. Dimana gue berada. Biar kata mulut gue sembarangan. Karena masih awam banget bang disitu. Nah ini orang gila bang. Kaya bang bang bang. Kaya gue. Kaya gue. Kaya orang ngebuku cubung bang. Bener. Kaya orang ngebuku cubung bang. Kalo orang mangkanya. Ini ada kesempatan gue buat nonjok kan. Lu. Kok ini lu merah. Gue tau gue bangun. Orang lu gue ngonjokin semalam. Gue bilang gitu. Nah. Ini dia semalam bang. Saya bangunin tidur gak bangun bangun. Pikiran saya mati bang. Ini yang satu kesurupan. Hagi tidur. Gue bilang saya bangunin susah, saya cuman bisa nangis bang, nah gue diketawain bang sama abahnya Ya gapapa itu kayak kamu buat jadiin pelajaran aja Disitu, makanya abah nitip banget si Sari ini Ya kan, ya karena ini dia tuh iga jarang bang Makanya dia gampang kesulupan dulu kan Gampang kesulupan bang disitu si Sari Gampang liat Tapi si Sari ini ga ngomong ke abah kalo dia iga jarang Abahnya ini langsung menembak begitu bang Jadi seolah-olah abah ini Yang udah naik ke Cermeling Gretti pasti tau bang Abahnya ini abah siapa? Abah Zul pasti tau Disitu Si Sari ini ga ngomong apa-apa Tapi seolah-olah abahnya ini ngebaca Dari karakter gua, kehidupan gua tuh kayak gimana latar belakang gua Si Hagi gimana, si Sari gimana, si ini gimana Nah dipotong lagi kan, si Sari lanjut Kemarin tuh jadi banyak sosok yang ngajak Sari interaksi bang Dikitin kan, sama ada Sari tuh ngeliat bang Jadi di Ini kan Batulingga Emang itu bener bang Di kanan kirinya itu dijagain sama macan Di Sari ngomong Sari salah apa engga sih bang, maafin kalo salah Itu cuma yang ada di penglihatan Dikitin kan Gak salah Cuman Salahnya ini Gak semua orang kayak kita tuh bisa diterima dengan baik Itu yang jadi ngebikin kita ngerasa salah Kita berhalusinasi tinggi Padahal engga Yang kita liat itu Emang yang kayak gitu Nyatanya Engga seperti yang semua orang liat Dikitin Kamu gak salah nak Dikitin kan Si Sari ini disayang banget bang Sama abah ini ya kan Kayak banyak pesan-pesan moral yang bijak disampaikan Dengan kata kutip terakhir kayak gini Sari dibilang kayak gini Kamu kapanpun mau balik ke gunung ini ditungguin sama Nyi Serem banget Dikitin bang Di Sari ini Abahnya yang ngomong tuh Nah dengan dalam tanda kutip Kalo misalkan Sari balik lagi takutnya Sari dijadiin cucu Ngomong begitu Nah Ido lu ngomong begitu semalam gue gituin Kamu anak ini jangan ditinggal kan Keserupan begitu bang Iya 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 Saya juga mau jadi anak ini cucu Auranya bagus katanya bang Gue gak ngerti wangi-wangi itu apaan bang Bener-bener masih yang awam aja Dan gue kayak yang bodo amat Sebenernya gue lebih ke bodo amat bang Dengan kehidupan orang Tapi ya ini di gunung bang Gak bisa kita egoiski gitu ya kan Gue pernah ngalamin yang gak enak juga di gunung gede Soalnya Karena orang mabok juga bang Di gunung gede tuh Orang mabok orang gila Dengan orang yang sama Ini orangnya Naik lagi ke ceremai Dia udah break lama segala macem Naik gunung Masih pemula lah bang Masih sekali naik ya kan Gak bisa kita bilang sering Wah lu udah Sering naik lu Sibu-sibu Gak bisa Kalau misalkan dia Emang sering Ya dia harusnya ngasih contoh yang baik dong Iya Ini dengan keadaan lu kayak gini Buruk banget bang Orang juga Tapi emang Mungkin nikmat ya bang ya Mungkin Dalam kayak gitu mungkin nikmat Cuman kan kita gak tau dampaknya kayak Ketemen atau kayak gimana Tapi Pure banget dari Gue berempat ini emang Ya si sarinya ini wangi Karena dari saring undang ya bang Disitu emang Kan abu juga udah ngingetin Pas dari BSKM Diakinin mulu Kamu yakin mau naik Di bawah aja enak Gak capek Naik gunung itu capek loh Kamu baru pertama Diujuk-ujuk terus bang Ya ternyata Ya sarih pengen dikasih lihat Ya ini Yang orang banyak ceritain tentang sosok ini Ya ini bang anak ini bisa ngeliat Dan gue kayak yang Orang kesurupan Gak kayak yang Lenci sama Rara bang Kayak yang itu Wihuu Ini Gak ada Nada Dia tuh Jarang ngomong bang Cuman yang sekali ngomong itu Bikin kita merinding Apalagi kayak Buat berhadapan tatapan begini bang Gue pas di pro masih bisa Setan anjing lu Gue kata-katain kan Tapi disini bang Kayak buat ngeteng Malah gue yang kicep bang Sama halnya kayak Hagi Kayak Dia coba buat ngebacain ad kursi Jadi kayak Nyalinya dia tuh ciut bang Pas setiap nyai-nyai ini nengok gini Dengan yang Apa ya bang Suaranya sih bang Gue kayak Gue tuh ngebayanginya Nyai-nyai ini Dengan yang Ngegigit cengkeh-cengkeh gitu bang Pas masih hidup ya Kayak gini bang Selalu ngunya Selalu ngunya Dari kunyanya ini Kadang jadi Kenyengir gitu Bener-bener serem banget bang Disitu Ya udah gapapa Buat pelajaran aja Dan kamu Benjol Jol Digituin Mau sampe kapan Melakukan hidup yang tidak baik Digituin kan Suatu saat Kamu kalo masih terus-terusan kayak gini Akan ada dampaknya buat kamu ke depannya Nah sekarang orangnya Kan Gue udah cerita sama lu kan Si Genjol ini sekarang Berarti bener yang dibilang siapa ya Ya itu bang Dampak Makanya kita Ngebisa ngepelin omongan orang tua bang Contoh gini aja hal yang kecil ya Lu main mau pulang malem lu Ntar dibegal lu Nah Kan Omong itu sumpah emang ya Iya kan Jadi kenyataan Nah ini bang Temen gue ini sekarang ya Gue udah Empat tahun gak ketemu dia Kangen gua Dibilang kangen Tapi ya mau kayak gimana Itu teguran buat lu Lu harus jalanin sebagai laki-laki Tugas gua kalo gua bisa bantu di luar ya gua bantu Yang tau-tau aja Iya iya Ini bang Pasti udah paham Dari cerah situ Ya mungkin kayak yang Ini cerita yang gak bisa gua lupain Begitu aja bang Karena Banyak banget Pesan yang bisa gua petik disini bang Dari yang Gua percayaan tuh gua percaya Karena Gua dari kecil kehilangan nyokap Ya secara Penyakitnya tuh bukan penyakit medis bang Iya kan lu udah cerita tadi Nyokap disitu Dan ditambah lagi Tapi ini yang di gunung bang Yang dimana itu Di gunungnya ini Yang bener-bener gua saksiin bang Kayak wah ajir Ya kan itu orang-orang Ya kayak Ini kan namanya kan Ini banget ya Terkenal banget bang Di kalangan Pendaki yang Suka sering baca-baca cerita horror Kayak gitu-gitu Lah gua yang nyaksiin Kayak Ini gua udah lama banget bang Ini cerita emang Gua gak mau ceritain bang Karena gua takut sensitif Si Benjol ini Kenapa gua panggil Benjol Ya gua gak mau bang Nyebut identitas Nama asli Hagi ini nama asli bang Hagi Sarina mati Benjol ini gak Gua gak mau Ya gua seburuk-buruk pun Apapun temen gua Dia tetep temen gua Gua gak mau yang namanya Ngejelekin temen Apalagi sampe Ngejatohin Disitu Bukan gua banget Yang bisa Ya kembali lagi bang Apaan ya Apa yang kita Tanam Tanam itu yang kita petik bang Iya Makanya Gua percaya bang Kita berdampingin Gua percaya Hidup kita Karena ya Kalo gua pikir Apes disitu Ya apes mungkin bang Karena sempet Mengikuti Alur Benjol juga Disitu Gua sempet Mengikuti alurnya juga disitu Dan kayak Cukup Tau aja bang Sekedar Gua bukan orang yang tipe Penasaran dan Nagi Engga Kayak yang udah Oh begini Gua bilang Sesak kenapa Udah Gak gua terusin Apaan Enaknya tuh apaan Gitu bang Kok ini orang happy banget Ketawa-tawa Gitu bang Oh begini Yaudah cukup Gua bilang Jadiin pelajaran Lu gak boleh Kayak yang Apalagi sekarang gua gak punya Nyokap bokap Ya pemikiran gua bener-bener harus banget Gua buka banget nih bang Banyak banget yang harus gua evaluasi Dari diri gua Ya kan Ya lu Kalo Kan konon katanya gini bang Orang yang main kayak gitu Satu langkahnya ini udah di penjara Ya kan Tinggal satu kaki lu lagi nih Lu mau nyebur apa lu berhenti Iya kan Kalo lu berhenti Lu tarik lagi nih kaki lu yang satu Kalo lu jalan ya udah lu mendem Udah gitu aja bang Cerita gua Udah cukup bang Sampai sini aja bang Tapi yang pengen gua omongin ini Si ini deh Si sosoknya ini Lu sebelumnya belum tau kan Gue Bang Gua gak yang mau ngebaca bang Mitas mitas gunung Manapun itu gunung Gua selama naik Sampe sekarang pun Maupun tuh di gunung ada orang yang mati Kayak Contoh kayak gunung-gunung yang terkenal Akan kebisannya gunung lau bang Gunung salak Nah gua tuh gak mau yang dengerin cerita Apalagi ngebaca dari google Mitos dan larangan Engga Tapi kalo orang ngomong Ya gua dengerin bang Gua pake Karena gua tau Gua bukan berada dirumah nih Gua bakal masukin hutan Yang dimana Setiap daerah itu punya larangannya tersendiri bang Dan kita harus Ya apa susahnya sih bang Cuman ngargain doang Bener Iya kan Begitu doang sih gua mah Berarti lu belum pernah tau ya Soal si Nyai Linggi ini Gak tau bang Gak tau ya Karena gua nonton podcast horror ini bang Jujur Di tahun 2019 Awal gua nonton podcast pendakian Ya adalah beberapa dari channel lu Dan channel sebelah Kan baru-baru booming di tahun segitu kan bang Pendakian horror Nah dari situ gua baru ketrik Ternyata orang nih Kayak yang dari cerita si ini Ya kenapa enggak Dulu aja nih gua podcastnya Gitu bang Jadi takutnya kayak Wah nih orang mah ngambil cerita dari orang lain Terserah Kadang kan kita podcast hujatannya banyak banget bang Ya kan Lu kan gak ngalamin Coba lu jadi gua Lu ngalamin Yang satu keserupan Yang satu lu Gini-gini udah gak mau bangun Apaan daya lu masih minim pengetahuan Nangis bang gua disitu Tapi emang anjir serem lu itu si Gilegi itu Gua gak ngerti bang Makanya kan Kan tadi gua sempet baca sebentar di gua Nih gua potong nih bang Tapi nyiling gini rata-rata Emang yang suka kayak nyesatin pendaki Nah tapi kenapa sih sehari ini Didemenin bang Yang bikin gua bingung disitu Ya mungkin karena dia wangi-wangi itu beda Engga Gua ngerti Orang pas baru masuk Emang nada yang keluar apaan Wangi Ngomong begitu bang Ciri khas banget Dan dengan yang Engga punya Lu ngerti orang tua gak punya gigi kan bang Ini nenek-nenek Yang kayak ngunya bang Munye cengkeh apa Nah di pinggir iya begitu bang Murfnya miring nih Munye begitu kayak Kalau kita liatin Sinis banget bang Tatapan orang sejam Mas rembat Kayak orang di film-film itu Yang jadi perampok Pengen ngebunuh Itu tatapannya orang Tatapan ini Pantasan lu masih HG geter Orang dia Ini anjir Energinya kuat itu Kan kata gua bang Disitu aja Gini bang nih Gini anjir Ngusap kayak ngusap pala Ibu Macan kan Macan bang Hitam Apa aja gua bilang Itu ada yang jawabnya Dan engga gitu aja deh Gini anjir Pas hari Pas kan gua ngelewatin Kok kita ga nyampe-nyampe Ngelewatin ini Ya ternyata sih Orang Si sosok ini pengen Pengen lo camp disitu Iya dan ketemu ya sama si Sari ini bang Mungkin ada sedikit tegoran juga Mungkin disitu ya kan Makanya Di tempat gua Jangan lu pake buat brising Digituin Tapi gua baca di google Ini gua baca di google nih Sebelumnya lu belum baca di google kan Engga baca bang gua Jadi di google itu jelasin Kalau nyeling gitu Punya dua macan kumbang coi Mesin kumbang itu yang hitam bang Iya Serem itu bang Tadi pas lu cerita dia begini-begini Itu ngel... Ya gua ga ngerti Itu ngelus berarti bang Beneran kayak yang Ga ada beneran Ampe pas udah turun di basecamp Lu nyampe rumah ribut dia mau go gitu kan Gila bang Air semua bang Satu disitu Kalau misalkan dia bilang Linggar Jati ini air cuma satu bang Dan ini jarang Ini jarang bang Orang naik gunung laut sini bang Linggar Jati lu Karena susah Serius bang Lu lewatin trek Dan lu Baru Model kan kayak selamat bang Hutanya gitu Selamat bang bangan ya Cuma selamat dulu bang Bukan yang Sekarang kan udah kebuka ya Nah tapi Bener hampir persis Kayak gitu bang Tapi di ini Kayak yang Lembab bang Tanahnya kayak tanah lau Oke ngerti gue Tanah merah Lu bisa bayangin Kalau hujan licin Nah kalau hujan licin Dan Dengan Apa ya Yang ketutupnya Lebat gitu Wah beneran bang Ga asik sih Cukup gua Gua disuruh balik lagi Kayak sekarang buat Kelingkar Jati Ga mau Beneran gua ga mau bang Jujur buat pribadi gua Karena itu jalur paling panjang di Jauh Nih Kalau jauh Landai begini Kayak Harga buruk kan enak ya bang Enak Nah kalau begitu Ga masalah bang Ini tanjakan ada 2 biji Serunya sama ini Ga mau gua Bapak diri Bapak diri Orang diri itu kejam bang Orang tua diri kejam Ini Lu harus rasain bang Tapi gua penasaran tau Coba aja Coba Eh amai Gua omongin Lu liat tracknya tuh Oke entar lu Ke kuburan kuda Ini Sejarah juga bang Nikel kita bilang Arjuna ini Purwosari nya bang Oke Pia Purwosari ya Nah masih ninggalnya sejarah bang Dan dari yang nama-nama ini Ya bener Aba ini ga ngomong Sekarang ya Emang yang setiap nama pos kuburan kuda Terus Cibunar Itu ada artinya bang Dengan bahasa dulunya Nyilingi Eh Nyilingga Ini nyai bang Yang ada di tempat ini Jadi orang ini Dulu bang Apa sih namanya Masih keturunan Sunan Gunung Jati Iya Dia tuh bertapa bang Iya kan Setelah gua tau ini Yang nama nyanyinya ini Dia itu bertapa Ya karena abah ini jelasin Gua pengen tau Yang abah ini jelasin Nama yang gua baca Singkron ga Singkron bang ternyata Dan kayak yang Ngilangnya gitu aja bang Di batu itu Oke Jadi di batu lingga tuh Ada batunya Ada batu cuy Gede Makanya dinamain Ga terlalu gede bang Mungkin dinamain Bos Batuli Engga Lu harus kesawana sih Gua harus kesawana sih Bapak Tere Lo ngotre Lo ngotre Gitu bang Gukru 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 Gak abis cerita bang gua Abis ya Gak ada cerita horror lagi Jujur emang gua kayak Gua mikir dua kali bang Berkali-kali Nyeritain ini Kayak yang Gua udah emang ga nongol bang Buat kayaknya Apaan lagi yang mau gua ceritain Udah jangan di kulit Gua kata gitu kan Nih Jangan Karena Kayak Satu aib temen Dan disitu Juga ya Karena sih Sari ya oke-oke aja Gua bilang kan Masa lalu juga jadi buat pelajaran Dan orang biar tau Harus dimana kayak Sopan tuh punya tempatnya sendiri Dimanapun lu harus sopan sih Itu yang bikin lu Kemana-mana enak diterima Dan Gak salahnya bang Kalo kita Kita sopan sama orang Orang juga segan sama kita kan Ya kayak gitu aja lah Intinya lah Oke Gila Kita Cerita Aldi ini emang selalu ini ya Lo kan tukang apaan sih tuh Tau gaib Tau gaib Tau gaib Tau nos Pesan Furius anjir Dekos Maman Anjir Maman racing Anjir Maman racing Aduh banyakan tiktok anjir Umornya C Nah lu bilang tadi kan Lu udah ga ada cerita lagi kan Udah beneran ga ada podcast Gak ada cerita Gak ada cerita Orang dulu udah ga ada anjir Pergunungan Pergunungan Paling ntar kita Kita ke Raung Gapan nih Raung Oktober boleh Oktober Boleh sih Oktober sih Bau baru Selalu pakum 3 bulan Jangan lupa kalian main Gak ada yang ngapel Main kalo kalian penasaran sama pendakian-pendakiannya Aldi Ke gunung-gunung yang dia naikin Gua Jo sama Aldi Sampai ketemu di Cerita selanjutnya 1 2 4 3 4 5 2 3 9 8 8 10 Terima kasih.